Menteri Keuangan Sri Mulyali Indrawati mendekankan pentingnya pembangunan untuk mendukung kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan memang diperlukan pembiayaan melalui instrumen utang. Menurutnya, instrumen pembiayaan berupa utang telah berperan untuk turut mendukung berbagai pembangunan infrastruktur di tanah air. Opsi pembiayaan melalui utang ini dipilih sebab Indonesia tidak dapat menunda pembangunan yang diperlukan untuk kemajuan negara. Bahkan, menurut Sri Mulyani, tidak ada pelaksanaan pembangunan yang menunggu sampai negaranya kaya. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, Dalam hal ini, maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Sri Mulyani juga menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi modal penting bagi kemajuan Indonesia. Apalagi, Indonesia akan menghadapi fenomena bonus demografi atau keadaan di mana terjadi peningkatan penduduk usia produktif. Sebab, menurutnya jika generasi muda tidak diberikan investasi hari ini, maka masa tua mereka diprediksi akan menjadi sengsara. Terima kasih telah menonton!